Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa setelah melewati proses pengujian yang panjang, ventilator portable buatan Bandung dinyatakan lolos uji produk Kementerian Kesehatan. Rencananya, ventilator portable ini akan diproduksi masal dan digunakan untuk penanganan pasien COVID-19. Ventilator dengan nama Ventilator Indonesia atau Venti dinyatakan lolos uji produk oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Kementerian Kesehatan pada 21 April 2020. Venti merupakan hasil kolaborasi dari Institut Teknologi Bandung, Universitas Pajajaran, dan Yayasan Salman ITB. Dikembangan sejak awal Maret 2020, Venti dinyatakan memenuhi persyaratan umum keselamatan dasar dan kinerja esensial yang sudah sesuai dengan standar SNI. Berbeda dengan ventilator biasa, ventilator portable ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu sebagai Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP yang bisa digunakan sebagai alat bantu pernafasan bagi pasien yang kesulitan bernafas. Jadi CPAP itu adalah memberikan tekanan konstan pada paru-paru, sehingga ketika menghembuskan nafas masih ada sisa tekanan. Kalau tidak ada sisa tekanan, paru-paru itu mengempis, habis. Tapi kalau ada tekanan, dia masih mengembang. Dengan demikian diharapkan tidak kolaps alveolinya paru-parunya. Nah, dengan demikian diharapkan pula bahwa oksigen itu masih mampu diserap oleh paru-paru. Kalau oksigen tidak mampu diserap oleh paru-paru, maka komplikasi terjadi, jantung gagal, ginjal gagal, semua ginjal. Maka itulah yang mempercepat kematian sebetulnya. Selain itu, komponen utama venti sebanyak 70 persen, berasal dari komponen dalam negeri. Hal ini dilakukan karena saat ini komponen medis dari luar negeri sulit untuk didapatkan. Selain itu, harganya yang mahal bisa membuat biaya produksi ventilator naik. Sebagai perbandingan, jika harga satu unit ventilator medis mencapai 500 juta rupiah, maka biaya produksi venti hanya berkisar 15 sampai 20 juta rupiah. Saat ini, proses produksi masal ventilator portable ditargetkan mulai pada awal Mei 2020 dengan menggandeng PT Dirgantara Indonesia sebagai pabrik produksi. Itu bisa produksi minimum 500 produk seminggu atau sekitar 2 ribu per bulan kurang lebih. Nah insya Allah, sehingga Jawa Barat kebutuhan akan ventilator harusnya aman terkendali, kemudian se-Indonesia juga harusnya aman terkendali, dan baru nanti setelah negara kita aman terkendali, kita bisa ekspor mungkin kepada negara-negara yang membutuhkan. Selain PT DI, proses pembuatan ventilator portable ini juga akan melibatkan SMK-SMK di Bandung.